Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pak Koji Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, tetap sehat Tentunya jangan lupa beribadah, sholat, dan berdoa Baik, kali ini kita lanjut ke pembelajaran keempat Ada dua muatan pelajaran di pembelajaran kali ini Yaitu pelajaran Bahasa Indonesia dan pelajaran PKN Apa saja muatannya? Berikut muatan kompetensi dasarnya dan indikatornya Kompetensi dasar untuk pembelajaran 5 PPKN 3.1 Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Bahasa Indonesia 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan Yang didengar dan dibaca Sedangkan indikator pembelajaran keempat Mampu menemukan tiga contoh pelaksanaan silat ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Bahasa Indonesia Mampu menyebutkan langkah-langkah membuat kesimpulan yang baik Muatan Bahasa Indonesia pada pembelajaran 4 kali ini adalah Bagaimana mencari kesimpulan dari suatu teks Berikut artikel tentang makanan asli Indonesia yang ada di layar Dari buku tematik 6A halaman 42-43 Silahkan kalian baca dengan baik Setelah kalian membaca teks tersebut Tugas kalian adalah sekarang mencari informasi penting dari teks yang kalian baca Lalu, bagaimana cara membuat kesimpulan dari teks tersebut Berikut caranya Bagaimana cara kalian membuat kesimpulan dari isi sebuah teks Taukah apa yang dimaksud dengan kesimpulan Hal-hal apa saja yang harus ada pada suatu kesimpulan Simaklah penjelasan berikut Kesimpulan isi bacaan adalah indisari dari sebuah bacaan Agar dapat menyimpulkan isi bacaan Kalian harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan Cara menyimpulkannya bagaimana Berikut caranya Pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir Kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan Ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf Sebelumnya, kita telah mempelajari nilai-nilai yang tergantung dalam sila pertama dan kedua Pancasila Kali ini kita akan mempelajari sila ketiga Pancasila Sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam kesatuan Indonesia Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keaneka regaman yang dimiliki bangsa Indonesia Berikut nilai-nilai yang tergantung dalam sila ketiga Pancasila Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan Relah berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa bertentu di bawah naungan negara Indonesia Pohon beringin ini memiliki akar tunggal yang panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan-persatuan Indonesia Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana Yang melambangkan sebagian negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam Taukah kalian lambang Garuda itu dibuat oleh siapa? Ternyata ada enam nama yang membuat lambang Garuda Dengan kepala menghadap ke kanan Disertai berisai Pancasila di dada Mereka ini adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950 Siapa saja mereka? Pertama, Sultan Hamid II sebagai ketua panitia Ki Hajar Tehwantara Muhammad Yamin Radin Mas Ngabehi Purba Caraka Muhammad Nasir Dan juga MA Pelaposi Selaku menteri penerangan yang juga mewakili Indonesia Timur Karena beliau berasal dari Ambon Namun, untuk lambang Pancasila pada perisai di dada Garuda Hanya diusulkan oleh lima orang dari tim ini Mereka adalah Muhammad Nasir untuk labang bintang Rantai oleh Sultan Hamid II Pohon beringin oleh RM Ngabehi Purba Caraka Kepala banteng oleh Muhammad Yamin Serta padi dan kampas yang diusulkan oleh Ki Hajar Tehwantara Terakhir, ada tugas untuk kalian di buku Mahir Tematik Berikut tugasnya Alhamdulillah, mari kita tutup bersama pembelajaran keempat kali ini Dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Yirroh Zalamin Dari Poposi cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat